54321 and close the door saat ini saya mengundang menurut Twitter kan sudah jelas ya kita tahu siapa orangnya ke manajer kita udah dapetin nomornya jadi langsung aja kenapa anda hack data-data pemerintah saya tidak ngehack sama sekali tapi justru saya yang dibobol nomornya enggak ada sama sekali loh saya pun puasa untuk bermain sosial media terutama beberapa hari katanya-katanya manajer gue udah dapet soalnya terus diundang gua minta audi undang lu bener enggak waktu pas di wad ya kayak adem ayam gitu lo siap hari ini siap tapi tema random gitu Oke lah berarti ada yang dibahas dan ada yang seru nih dibahas saya bilang ini udah dapat nih kontaknya Mas si Biorka bisa datang bisa udah saya undang tuh saya baru ngelihat malah justru dari kemarin kemarin trending seru banget nih untuk dilihat nih Biorka saat diundang sebagai Biorka tuh buk sekali lagi itu bukan saya Om sekali lagi gua enggak nyangka unguh eh makanya gue nih pengen ada lu juga sebagai teman gua poh enggak lu enggak justru gua lu dibalik sifat lu gulu gigi ompong lu ternyata lu hacker iya sekali lagi gua justru malah yang merasa jadi korban pada saat hal-hal seperti ini terjadi apa kena nomor Nick peretasan kan sama Biorka Biorka kan itu pejabat apa kalau lu bukan Biorka dan lu yang dibobol buat apa keuntungan buat masyarakat aset gue merasa dirugi kenapa apa lu apanya dibobol nomor HP ini seriusnya serius sampai saya angkat bicara tumben-tumbenan yang biasanya saya nggak mau lu kayak gini maksudnya eh maksudnya nomor HP lu dibobol asli tapi biorka bukan biorka ini biorka jadi yang bobol si HP yang bobol ada terentah siapa tiba-tiba ada yang notif masuk kok ini orang pada toxic language semua apa ya apa toxic language semua toxic language cipetan aku kalau ngaku keluarga lu akan terancam waduh kemana ke nomor saya WhatsApp ke WhatsApp lu enggak 12 sampai pada malam itu terjadi jam sekitar jam tujuan ada 10-15 orang ngechat saya dan ada ternyata orang-orang badannya sterk dia berasa diawasi nama rezim berasa di mata-matai mata-matai rezim pokoknya nomor saya yang diintai seperti itu tadinya udah foto profil saya saya ganti jadi toko sepatu saya ganti gambar nomor lu ganti jadi eh profil lu ganti jadi toko sepatu iya karena bukan saya ya pada saat itu jadi seakan-akan saya yang salah pada saya nggak tahu-menau ada apa sih yang sedang terjadi di Twitter rame apaan itu terame di Twitter rame pada saat yang juga tiap hari rame-rame banyak orang berjuta-juta rame-rame sama Radit aja rame di Twitter ya terjadi adanya space-space malam tolak blokir sosial media dibuka space nah mungkin ntar-ntar siapa yang main di space itu kelar dari space nomor saya yang rame kok bisa nomor lu makanya nada jadi ada orang mungkin yang main di space itu tiba-tiba ada yang tahu nomornya beliau nah beliau diserang lewat WhatsApp terus di update statusnya ganti WA WA saya yang dicantumin nggak tahu dia tahu dari mana nomor saya terus yang cowok-cowok keker maksudnya nah itu dia kenapa lu dimasukin grup gitu grup fitness loh maksud grup langi grup langi gua gua dimasukin grup langi pohon serius ada di grup kenapa lu pelangi lu identikin sama orang-orang keker ini kekiru ada bukti otentiknya pada saat saya waktu itu kena eh dicacat sama mereka tapi nggak orang-orang keker dong ya rata-rata dominan ke bagian postur gesturnya kayak gitu yang pelangi-pelangi tapi lu bilangnya keker disitu ada Kopassus Marinir tuh keker-keker ayoloh lu arahnya mau ke situ nggak tapi di tempat gym loh gua tanya yang depan selfie tapi teman kaca panjang ada di Kopassus Marinir semua ada gym juga tiba-tiba aja di grup pelangi tapi tapi gua tahu waktu nomor dia di-hack gitu dikerjain gitu dia nge-twitter anjir nih drastin nggak pantus nih nge-twitter gini iya nih ada apa gitu pokoknya waktu tapi bukan zaman biorka waktu yang sosmed mau di blokir-blokir tuh nah terus banyak nomor-nomor whatsapp termasuk muslim kan termasuk muslim termasuk tretan muslim juga nomornya dikerjain orang gitu disebar disebar iya di nomor dia disebar kayak gua juga pernah ngebar nomor di sini nomor hibzi tapi tapi itu maksudnya kok golongan mereka-mereka semua po yang pada saat itu golongan apa ya manusia yang itu yang suka nge-gym kali saya suka nge-gym juga ya tapi tadi pelangi itu gimana pelangi badannya keker nggak di TV-TV pelangi-pelanginya pelangi nggak keker badannya Oh enggak keker cuman ini kali ya sudah pelangi-pelanginya apa dulu dah pelangi apa nih pelangi tolong pok ya di lalu biar jelas karena kan klarifikasi nih tempat ditonton banyak orang pelangi itu gimana orang-orang yang gimana pelangi yang sebentar ada tiba-tiba ntar lenyap gitu kayak pelan-pelan ngilang gitu kok katanya orang tapi orang ya karena kita bisa ngindarinya bagaimana caranya supaya kita nggak ada di grup itu karena nge-share nya kan yang waduh seharusnya saya tidak melihat itu gitu nge-share apa video-video nge-share video ada video apa olahraga olahraga keker nggak main anggar gitu main anggar karena sama-sama punya tongkat mungkin iya iya kan beda itu ada yang kayu ada yang ini terus lu tonton kagak dikit piritan Oh kayak gini sekedar tahu udah pas sehabis itu gua merasa ngebetah ya karena nomor gue disebarin gue live tapi kalau gak disebarin lo betah disitu enggak sih enggak ngebetah juga karena kan satu saya enggak tahu mau apa-apa tiba-tiba rame begini sampai telepon gitu saya ditanyakan halo sempet saya angkat salah satu nomor random gitu halo ya ini emas Agus Priuk bukan ah Priuk bukan ini saya juga ngaku dengan nama yang nggak mau asli lah betul ini saya Yanto Yanto Durensawit gitu ya saya telepon kayak gitu Oh kirain tadi mas Agus Priuk emang kenapa mas enggak enggak kenapa-kenapa iya mungkin salah nomor Oh iya kali mungkin salah nomor ya terima kasih ya sopan sih sebenarnya itu enggak mengganggu dong cuma tiba-tiba kenapa telepon Agus Priuk saya tidak tahu siapa itu lalu mending jujur nama asli lu sebenarnya mungkin Agus Priuk ketahuan berusaha menutupi gua enggak kayak gitu po gue sejujurnya lu kalau mau percaya nama gua asli atau enggak gua kirim dah nomor rekening ntar lu sendiri nama gua siapa nomor kenapa kan bisa kirim KTP membukti ini harus terus transfer sih cara bukti ini dia ngoperasi ya sih kan supaya kelihatan ASEAN enggak ya Iya sekarang serba digital Oh ya enggak kok gue masih penasaran tadi itu lu maksudnya jadi nama lu tuh disebar nomor lu disebar nomor disebar ada kok Oh ya udah ini supaya enggak sebar lagi nomor berapa deh biar kita enggak tahu dulu Nah itu mah sama aja kegep secara publik kegep secara publik itu matriks lagi enggak ini udah tenang nih salah satunya berarti udah ganti nomor enggak enggak saya nggak ganti nomor saya tetap mempertahankan nomor itu karena udah banyak kenalan dan relasi pada akhirnya ada yang ngelengah ya dari saya apa itu saya pernah masuk ke get kontak kege kontak get kontak get kontak get kok gay sih tadi lu ngomong pelangi-pelangi itu karena dimasukin sama orang yang enggak kita kenal karena nomor kita soal samar disamarkan Oh ini aplikasi yang tahu nomor telepon orang itu yang get kontak iya yang orang nomor kita dicep namanya siapa nah itu karena kepo namanya siapa sebenernya nggak penting-penting amat ya untuk mau tahu siapa sih orang-orang namanya ada orang nepon kita kita nggak tahu keluar namanya gitu kan itu ternyata tapi nomor lu masih yang belakangnya 1473 itu jangan di belakangnya belakangnya orang nyari depannya susah depannya 0812 tapi foto profil berubah semua sama nama gua tadinya gambar gua kan nama-nama asli gua ganti jadi yanto sus sama gambar sepatu udah jatah gua jualan sepatu udah kenapa lu ganti jadi tukang sepatu ya soalnya kan saya mau nih dalam rangka kayak gini soalnya saya yang bener-bener ketahuan kenapa ganti tukang sepatu refleks aja Om nomor empat-empat ada yang empat-empat empat tiga gitu empat tiga setengah lah ada nggak pembohongan publik ya Om nomor publik masalahnya itu nomor-nomor pedagang sepatu tapi lu nggak jual nanti lu merugikan tukang sepatu lho iya orang mau beli sepatu itu apa bunyinya mas dari tadi di tas lepas 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 lima menit lepas lima menit lepas nggak papa orang mau beli sepatu jadi ketipu semua loh pakai plosak nyaman itu plosak jadi kan jadi tukang sepatu nih bukan jadi sepatu tukang sepatu untuk menggelirin nama saya pribadi karena kalau ketahuan saya juga enggak enak nih orang paling kepo gitu untuk nanya-nanya yang basi-basi udah segala publik Om udah publik figur nggak begitu saya lebih ke sini Om dari kemana action figure nggak maksudnya kalau orang kalau orang biasa kan nggak perlu takut terbaik ketahui aslinya siapa nggak gitu baterai HP Cepet lo bet kalau kebanyakan ini tuh gitu pernah pakai pinjol kali lu enggak pernah nggak pernah orang kaya enggak saya mempertahankan HP Om End dulu saya itu di HP Om End nggak nggak HP gua lu udah ganti lu pakai iPhone juga lu masih tuh itu kan yang dibawa-bawa waktu kesini doang ini yang HP sayang nomor saya dibocornya di nomor di sini nomor inti berarti lu punya dua nomor punya dua nomor tapi nomor inti kan sini tetap pada akhirnya dialihin yang tadinya nomor inti nomor second Oh jadi sekarang udah ganti nomor tetap ada yang nomor yang dulu yang lama udah ngaji nomor inti ngaji nomor inti cuman tetap masih aktif sampai sekarang si Levy buktinya ke nomor yang ini Oh namanya dikasih nomor yang baru Levy cuman gua aktif di sini juga Oh ini iya yang gambar itu sepatu ama nama yanto karena lu pakai toko sepatu dia mikirnya lu Heke kan Biorka juga enggak kelihatan juga jelas mukanya siapa apa kalau itu hacker itu lu ngertes diri sendiri gitu dari yang tadi foto profilnya sewujud gua asli jadi enggak gitu maksudnya gitu pemaster jadi lu bukan hacker ya bukan tapi lu korban ya korban dari segala korban di hacker dong korban-korban hacker dong dipocorin nomor telepon karena katanya lu sendiri yang pakai aplikasi itu aplikasi apa Oke itu kan yang ngetahun ya yang berarti aplikasi itu enggak bener-bener aplikasi itu berarti bukan ya enggak tahu kayak gimana cuman benang merah akan kesitu gini-gini menyebari nomor di keuntungannya apa po iya enggak tahu saya cukup saja pusing gitu maksudnya kalau nyebarin nomor kayak nih pejabat-pejabat itu kan mungkin karena privasinya jelas dia pejabat itu kalau Dustin kayak ya udah enggak apa mau nanya apa juga ke lu gitu enggak tahu bahasa-bahasinya bahasa-bahasi aneh Hai kamu si Anu ya Hai kamu si Anu saya aja punya enggak pernah saya WhatsApp om iya makanya kita punya apalagi orang lain yang iya pokoknya orang sekepo itu dah pada saat itu dan pertanyaan itu random aneh-aneh lu ngaku gak sekarang juga kalau enggak ngaku apa enggak tahu kayak gitu aku harus ngaku apa sih orang yang diru ngaku aja ya tinggal ngaku tinggal ngaku nggak harus ada yang diakuin emang saya pada saya salah apa gitu udah saya nggak salah-salah sekali orang tiba-tiba ngejelas lu ngaku gak sekarang kalau enggak keluarga lu ntar sampai keluarga lu lu ini orang kenapa nih badan lu lagi hangat atau gimana sih dulu ada yang nanya gitu ada lu lagi hangat enggak enggak gue tanya kayak gitu badan lu lagi hangat tapi om kalau WhatsApp gitu seru kemarin waktu rame-ramenya pesulap merah nomor istri gua ada hampir 2000 WhatsApp serius Mas minta tolong dong sembuhin ini pesulap merah kan gitu semua disangke pesulap merah istri lu disangke pesulap merah iya nggak tahu dapat nomornya kalau dari mana tuh banyak tuh curhat sekali orang-orang yang WhatsApp istrinya dia anda bego benerin pertama anda salah WhatsApp Iya kedua anda WhatsApp pesulap merah minta disembuhin Iya bener udah jelas pesulap ya ada WhatsApp dukunnya WhatsApp dukun ini di saya ada yang kena guna-guna tolong nih dukunnya saya punya identitasnya tolong diselesaikan Oh banyak gitu kayak gitu Oh saya berani bersuara ya iya tersebut curiga istri gue ini beneran besoknya random banget kebanyakan itu selama ini dia nyamar jadi istri gue banyak-bener WhatsApp tapi ada yang tiba-tiba bener-bener tahu langsung ke alamat rumah lu enggak enggak WhatsApp doang cuman banyak tapi kelulunya nggak kena apa lu nggak kena nggak kena aman aman habis deso masih main aman aman lumayan lah judulnya udah anak PKI ya mungkin tapi banyak yang support tuh banyak support ya banyak supportnya banyak kakeknya yang hilang minta cariin minta cariin bang kakek saya gini 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 dulunya saya tinggal di sini dulu kasih tahu alamatnya namanya ini dituduh dulu PKI ketenya gitu terus baru dituduh kakek gua mau beneran ketemu masalahnya di zaman itu soalnya ada nih saudara gua nih saudara gue dah kakenya hilang bos karena dituduh PKI doang ini bukan sulap sulap tapi triknya enggak ketahuan iya betul kalau kemarin ini lebih halus mainnya ya bener-bener makanya tapi aman ya aman cuman ada aja yang darah-darah halal gitu biasa lah itu menangguh sebelum udah podcast sudah begitu dihalalkan darah anda cokit retan lu pernah nggak dihalalkan darahnya enggak pernah sih Om dalam artian dihalalkan atau gimana sih maksudnya ya bakar gitu komen netizen nih Oh ya aneh-aneh tapi kan mending dihalalkan di pada darahnya haram darah haram berarti kan orang itu justru enggak nyerang kita atau kayak gimana-gimana Om loh kalau anak halal sama anak haram mending mana Oh ya halal dong ah ya mending darah lu dihalalkan dong itu anak wujud tapi darah kan beda anak wujud anak lu kan darah kita halal kapan kita berhubungan loh bajingan semenjak ini pelangi 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 berhubungan loh kan dari kita nih ya gua yang mancing gua kita nggak ada bunga apa-apa bukan anak tuh kan dari darah kita darah kita lu amuk bukan kita gua gitu misalnya anak gua ya darah gua kayak gitu kalau tahu kita maksudnya bukan kita lakukan bareng-bareng konteksnya konteksnya udah aku deh aku enggak ada enggak ada yang harus diakuin maksudnya menyen darah ini anak kesian loh kalau gak diakuin yang mana nih lu punya anak lu udah punya anak gua nggak ada anak Epo ini ceritanya kemana sih kaget ayolah akulah akulah hacker nggak mau ngakuin punya anak nggak mau ngaku ya emang gua ngepunya maksudnya masih lajang juga gitu ya sebelum-sebelum banyak loh orang lajang-lajang ternyata punya anak udah gede ya gua nggak kayak gitu ya emang gua seutuhnya maksudnya kalau misalnya itu nggak ada yang aneh-aneh dalam kehidupan mau darah halal janganlah jangan apa sih nggak yang darah halal darah harem kan iya kan logikanya kalau punya anak darah kita sendiri tuh halal kan anaknya kan halal dong iya berarti lebih baik dihalalkan dong lebih baik dia orang aja kalau mau nikah halalin gue dong iya halal halin enggak lebih seneng halal apa haram gitu aja Oh gini darahnya halal tapi diharapkan untuk mengkat orang itu apa mengkat gunting gunting motong orang atau gimana gitu foto-foto kita mau lihat darah orang dengan cara apa harus ada yang diiris dari kulit enggak mimisan mimisan jerawat itu kami miskan faktor genetik nggak ada ada kalau genetik mimisan seketurunannya mimisan semua orang kalau kedieng banyak sih yang orang enggak perlu kedieng buat mimisan enggak perlu kedieng bos bisa di sini mimisan ya bisa bos coba sini dengan cara aja misi kan jangan tuh mau mimisan nggak apa aku kenapa pism pertama kan kalau cewek lagi mens Oh iya ah pereh berarti pereh itu apa libur-libur-libur dia kadang kan maksudnya maksudnya apa libur apa nih wih wah lu sih bikin of feminis loh iya nggak kalau lagi mens masa lagi men nggak boleh kerja berarti nggak boleh kuliah kalau mes kan merah betul kalau tanggal merah libur nah itu nggak jauh beda sama pengartian seperti itu hal cewek-cewek ini libur dari apa libur dari kegiatan dulu jadi kurang-kurangin nggak bisa lah nggak ada aturan undang-undang tenaga kerja mens libur tuh enggak ada anda juga tadi enggak pesan iya cewek lagi mens libur apa-libur apa-libur gini-bur apa apa-apa gitu ah gini biasanya mengurung darah tapi lu masih ajang berarti masih berarti cewek lu ngalu aku akui akui lah akui aku ya gue pernah apa-apain jangan lah yang kemarin yang lu nggak ada sehat-sehat aja gitu mah maksudnya dalam berhubungan ya supaya hubungan juga baik komunikasi baik gitu gitu loh kayak lu gitu sama istri lu gue mau udah nikah Iya kalau sewajar-wajarnya aja kan ngejali hubungan lu sama cewek lu kayak diamari istrinya gitu Iya kayak suami-istri berarti lu berdua ya enggak lah po enggak ada menjalani hubungan ya sewajarnya tahu batasan gitu dan nggak nggak sampai keluarin di dalam berarti kan eh dia nggak sampai dikeluarin di dalam banget kok tahu enggak maksudnya aslinya karena belum nikah ya kan Iya ada tuh tadi baru aja tuh menyindir asosiasi Tepatnya skillnya tapi juga enak ya tapi penasaran gua bener apa kalau menurut dustin biur kartu siapa gue gak nyambung tadi Biorka itu siapa menurut Biorka itu menurut gue ya ini dia terinspirasi dari film Batman yang kemarin iya gak sih yang The Dark Knight yang diperanin sama siapa yang lagunya Nirvana Batman Batman yang sebelumnya nih yang Gota MCT yang bener-bener carut-marut yang ada banjir ada inian itu kan gara-gara hacker semua itu yang merencanakan tapi dia tetap pada akhirnya ketahuan cuman hampir-hampir gambarnya seperti ini semua pemerintahan di Godem itu bocor gara-gara si hacker itu padahal hacker tersebut kalau dilihat dari mukanya dia orang-orang kalem orang-orang pake kacamata gitu kayak ilmuwan gitu tapi di kamarnya itu dia udah punya strategi nih siapa nih yang diincir yang diincir yang diincir jadi biorka Batman joker katanya kayak Batman di film Batman kayak di film Batman kemarin nonton gak? itu mirip banget itu semuanya diatur sama hacker sampai terjadinya nanti bencana itu dia diatur juga sama dia jadi di biorka nih mau bikin bencana gitu maksudnya ya enggak sampai itu sih tapi udah ditamengin kan sama negara kita yakin? wah belum tau sih 50-50 gimana sih acil? enggak 50-50 tapi dia orang Indonesia nih kalau kita terjemahin dari kalimatnya ke Indonesia eh ke Google Translate ke Tata enggak? enggak berarti orang luar berarti orang luar berarti orang luar tujuan dia apa nih tujuannya ah lagi rame kenaikan-kenaikan pengalihan isu bisa jadi ya po ya sama apa yang kemarin apa ini COC apa tembak iya counter strike gitu-gitu ya po ya counter strike ya iya lagi rame tembak-tembakan games itu ya kan nari-nari amannya tetap gak aman bening langsung aja orang udah tau dia gak aman gak aman jadi ini pengalihan isu menurut lu tetap kawal dua berita itu oh betul menyalahkan pemerintah dong enggak menyalahkan tanda mengatakan ini pengalihan isu tadi enggak maksudnya ada berita baru yang fresh tapi kita sebagai manusia otak kita itu dua kiri dan kanan berarti kalau lu nganggap ini sebagai pengalihan isu biar kita gak mengawal dua berita itu berarti ini adalah alat pemerintah dong berarti iya ya rukanya sebenarnya bagian dari pemerintah yang dimunculkan tapi kenapa malah membocorkan data-data gak baik sense po kan lu yang bilang tadi lu kan tadi bilang ini untuk pengalihan isu ini lah pariwara kalau bisa dibilang pariwara news sandiwara pariwara apa tuh ya sekejap doang gitu buat pariwara tuh apa pariwara kayak macem kita youtube gak mungkin selamanya itu ada kita tayangan tapi disitu ada selipan ada iklan nah iklan lah itu yang tiba-tiba datang disitu jadi biarkan iklan ya termasuk iklan gak sih po dibuat sama siapa apanya lu bilang ini dibuat sama pemerintah gitu gak dibuat sama pemerintah ini tiba-tiba kayak semacam gambling lah gambling gambling future gitu tapi biarkan nih lu tau gak tim biarkan tuh kan yang dibobol tuh nama nomor telepon alamat saya curiga nih kurirsi cepat namanya tau nomor telepon ada alamat ngirim paket kan pake nomor telepon nama alamat bener juga ya ada kemungkinan kesitu gak kira-kira kepentingan data orang-orang dibocor untuk gue bingung nih kepentingan data-data orang dibocorkan untuk dia kan menyombongan kemampuan dia dulu nih gue tau nih katanya datanya siapa aja tuh dibocorin tuh Johnny Gep Latte Johnny Gep Latte Denny Siregar kena ya Anies Baswedan kena Pak Luhut katanya dibocorin juga Erick Thohir Ibu Puan Maharani dibocorin gitu sampai nomor HP gak sih apa nomor HP nomor HP email kena juga email ya ngapain ngemailin orang email mah semua orang tau wajar lah kalau email ini nomor HP nomor pribadi surat presiden Jokowi kemana dibocorin katanya gitu tapi belum belum siang surat tuh kayaknya belum lah belum ada bocorannya gitu tapi nomor-nomor itu bener terus katanya data vaksin belum di booster katanya ketahuan juga sama katanya loh ya kan kita gak tau bener apa enggak kan itu kan bisa aja bohong juga katanya begitu katanya nah tujuan dia untuk membocorkan apakah kita kepo untuk WAWA-in Pak Erick atau enggak yang lain-lain yang udah bocor tujuan kita seising itu gak sih gak mungkin kan gak beda loh nomor mereka beda sama nomor lu nomor lu kan di-invit ke grup keker itu kan dia ngapain di-invit ke grup keker buat diganggu aja gitu enggak maksudnya iya seising itu masalah keganggu dia gak bisa buka whatsapp kerjaan negara berantakan nanti ganti nomor dulu aja kamu ganti nomor iya juga sih gimana sih apalagi menteri tapi lu mendukung biorka lebih 50-50 sih ya ini yang ditanya lu nanya ntar gua kalau ditanya gua jawab gitu gua butuh dia tuh hari ini sebenarnya buat bantu gua iya nanya bukan buat diajak kok translate loh kalau agak sulit iya sih ini masalah pelik juga nih kalau dilihat dari foto profile ini dia sih memang agak-agak misteri kan poyak bukan lu ngedukung biorka gak wah ini sih berat jawaban dukung apa jangan ya gini ada orang yang setuju dan mendukung biorka ada orang yang gak setuju karena ini privacy segala macem ada yang setuju karena kita jadi tau nih pejabat kita seperti ini begini begini nah lu ada di pihak mana oh untuk icebreaking mungkin dukung lu mendukung biorka ya ya untuk pemikiran kita sebagai fresh sebagai kita sebagai rakyat tau juga kan oh jadi begini sekedar oh gitu gak ditindakan apapun karena kalau kita bertindak juga apakah didengar oleh sana iya kan lu menganggap kalaupun lu bersuara lu ngomong lu kasih pendapat gak bakal didengar juga sama orang-orang yang dibocorin datanya sama biorka karena kita bisa penyampaiannya hanya sebatas sosial media twitter ig mana sempat dia lihat nah kan tuh beredar nomor Pak Luhut tuh lu whatsapp gak Pak Luhut seriusan ada ada katanya ada katanya coba ntar gue cekin lu mau whatsapp Pak Luhut ya whatsapp dia untuk apa juga kan lu katanya mau didengar tadi karena lu sosial media gak didengar karena kita gak punya nomor tipepon ya lu bilang kan lu mendukung biorka untuk berterima kasih kali ya terima kasih gimana karena event-event di luar sana yang off air sudah mulai berjalan lagi mendukung mendukung ya satu itu yang kedua mungkin jadi lu udah gak jadi dukung biorka nih biorka masih banget masih dukung biorka masih banget karena dia mewakilkan saya juga nah harusnya kalau mendukung biorka ini kan berseberangan sama pemerintah sama pejabat berarti kalau dukung biorka lu gak dukung pejabat harusnya gitu gak dukung pemerintah biorka itu sosoknya itu manusia juga dia ada yang salah ada yang benernya juga kita ambil yang benernya apa yang bener itu yang bener itu data-data yang kita kan sebagai rakyat sekali lagi mereka-mereka orang yang berkepentingan jadi kita tahu oh ternyata begini tugas mereka oh ternyata di balik itu ada kesekan kecil terhadap orang-orang yang kita gak tahu datanya itu seperti apa buat apa? lu tahu buat kepuasan pribadi sekedar tahu information itu jadi kalau kita tahu juga kita ngelanggar dikit boleh gak sih sebenarnya gak apa-apa kali ya nganggar dikit tapi intinya akan anda pendukung biorka dukung kan itu kan inti pembicaraan ini kan itu terhilang balik lagi udah suspens udah udah balik lagi udah ada lagi udah udah ganti nama yaudah intinya gue dukung separoh nih dukung apa enggak gitu aja dukung separoh gak bisa dong kalau dukung separoh dukung pemerintah separoh berarti lu wah lu ini saya ada di tengah-tengah lu gak milih siapa-siapa lu kayak pemilu gak milih siapa-siapa kalau pemilu saya pilih buktinya saya ada enggak buktinya saya ada mana mana yang waktu tahun lalu tahun lalu lu 2019 mana buktinya lu kalau Facebook lu dapet diskon gak? ya kalau ininya kalau itu saya nyambah benar jadi gak goldfoot gitu yang lebih parah ada warga dimana pas lagi pemilihan dicore-coret itu sih parah dicore-coret digambar-gambar ini langsung pindah ke pemilu pembahasan jadi ini biorka terus ke pemilu jadi lu biorka nih golput nih gue golput ya jadi golput jadi tengah-tengah jadi mendukung pemerintah tapi mendukung biorka juga dulu lu memang suka adu domba gitu ya penengah sih bukan penengah gimana lu mau nengahin biorka sama pemerintah kalau dalam oloraga itu wasit saya jadi gak memihak siapapun nih kalau gue kalau gue jadi motivasi om biorka pas muncul biodata Johnny G. Plate set pendidikan awal karir langsung jadi komisaris itu gimana caranya wah ini harus banyak belajar jadi motivasi orang sekolah-sekolah kerja pertama kali kerja komisaris oh bisa ya nah itu kan jadi motivasi jadi motivasi gue dukung karena itu dia memotivasi gue buat sekolah-sekolah komisaris tapi bisa kayak gitu sebenarnya kalau di dunia nyata mustahil gak sih? gak itu dunia nyata dunia nyata Johnny G. Plate orang beneran ada sosoknya yang pakai batik terus kan? gak juga waktu ngobrol sama gue enggak kok sempat kesini pendidikan-pendidikan kerja pertama langsung komisaris karena pada saat itu beasiswa terus kali jaman sekolah yang gak tau yang gak tau gue gak paham itu gak paham kita cuma jadi komisari bisa ternyata orang ternyata bisa gitu kita juga gak sirik loh gak sirik cuma memotivasi membangkitkan semangat ada anak orang kaya misalnya punya perusahaan itu anak yang selesai sekolah jadi direktur ada kan? kita gak sih, Eric? harus punya skill dong loh kan sekolahnya udah tinggi sekolahnya banyak sih sekolah tinggi tapi dia punya kemampuan yang lebih jadi lu bilang Johnny G. Plate gak punya skill? punya tadi lu bilang tadi lu bilang lah skill bicara depan publik kan punya itu doa itu doa terus skill nanganin juga punya apa? nanganin nanganin apa? tetap bocor kasi? bocor bocor jadi solusi dari Biorka ini adalah data-data kita harus di watermark harus di watermark bener juga jadi dia ngambil percuma orang udah di watermark ah iya maksudnya dikasih label sebagai hal yang dari awal yang punya orang itu kan iya karena udah ada watermark nah waterproof tapi banyak hape yang anti air juga bocor nomornya ada ini tidak dikejutan IPS berapa gitu tapi tapi datanya bocor juga padahal anti air jangan 2-1 dong ini katanya waterproof mending gini rasanya satu lagi kalau kita saya pernah jadi telemarketing itu dapat data base banyak banget nomor telepon itu datanya dapat dari mana ya? nah itu bagi-bagi saya ini dapat ngasih situ dapet ngasih situ gitu sese sembarang itu makanya gimana kita jaga data kita kalau mereka seperti itu kan gue bilang simkat aja kita ngasih KTP simkat aja ngasih KTP nah ke kontor kita kasih nomor telepon isi elektrik nah itu juga kebocoran data tapi secara lingkupan CD gitu ya ya kan katanya Pak Joni kan kita harus ganti-ganti password terus saya juga baru ditegor lu ditegor? sama Pak Joni Gepate sama Twitter kenal sama lu dia lu kenal? eh Rastin gitu enggak tiba-tiba ada gini segeralah ganti password ngomongnya gitu segeralah kalau di bahasa Indonesia mungkin kalau bahasa Inggrisnya gimana? they using for new update the new password for the Twitter bener gak sih omong? gak tau jadi lu disuruh ganti password Twitter disuruh tapi ya juru Twitter nih ya ini Twitter gila dia pribadi banget sama lu ya ya mungkin secara auto mereka-mereka di gak gua gak dapet karena lagi ngemain om tadi gue timingnya lagi pas kayaknya akhirnya lu ganti tuh harusnya di jam-jam tertentu gitu pasti dia ngasih kode kayak gitu atau enggak orang yang aktif lah maksudnya di Twitter oh SMS kalau SMS gua ada dari kominfo gitu peringatan rutin ganti password gitu ada password apanya? banyak-banyak apapun nih ada nih SMS-nya masih ada tapi lu ganti passwordnya gak? enggak sih om enggak berarti gak usah dengerin Twitter lah ya lah gak usah sih soalnya udah beberapa kali ilang lu pernah ke-hack gak sih? eh pernah ya? Facebook Facebook pernah ke-hack? lah dianggap mati ya? dianggap mati iya bener bener Facebook gua dianggap mati po gara-gara gua ternyata kenapa gua followin orang juga kan ad-friend kali Facebook ad-friend kalau Facebook iya ad-friend udah full 5 ribu tiba-tiba besok dicek kok gak bisa dibuka ternyata bisa dibuka asal ada hak ahli waris Facebook iya udah menjadi kenangan lu sebenernya ini bukan Dustin berarti nih udah mati nih Biorka nih gua masih ada coba jubit po oh enggak oh sakit ah berasa nih enggak ini semakin jelas nih arahnya nih lu udah gak ada dianggap mati orangnya berarti kan gak ada tapi masih muncul statement-statement bener Biorka ini jangan gitu kok enggak Facebook aja udah mengakui lu dianggap mati tapi itu udah tahun lalu ya berarti memang udah dari tahun lalu masa iya planningnya untuk sekarang sih kan planning katanya film Batman kan planningnya lama tuh makanya dia dibikin kotak hiruan gak berani menyebut kota bikinnya sendiri gitu kayak New York kayak Kansas gak akan berani iya makanya berarti udah udah lu gitu ya lu fix nih gak maksudnya kita nih Indonesia rame nih Biorka siapa satu aja udah gak udah gua gitu bilang janganlah biar kelar jadinya gak usah rame-rame lagi gitu kita bisa lanjut ke kasus tembak-tembakan tadi kan korban fitnah bukan fitnah kan lo fitnah gue yang suruh ngaku ini lu yang ngaku sendiri waduh ini tanpa paksaan tanpa paksaan lu seujuan berarti loh kok seujuan lu yang ngaku sendiri bukan gue yang bilang biorka tuh Dustin bukan saya biorka gitu doang iya gini teror berpercaya lah emang tujuannya itu biar adem ayem lu masa gak mau berkorban buat Indonesia ntar pada aneh semua di sosial media kenapa? karena saya bukan sosok dia dan saya menarik untuk membaca-baca tentang berita-berita dia menarik cuman tapi siapakah sosok dibalik itu tapi dari fotonya tuh yang topeng itu garis matanya sih udah leluh banget oke itu adalah saya apa? biorka adalah dispo ini mau nutup nih iya nih maksudnya biar tenang masyarakat juga gak sibuk malah jadi timbul statement aneh-aneh ini itu udah biar kelar beres saya Dustin saya adalah biorka gitu iya selesai selesai biar negara ini ada biar tidak ada huru-hara maupun di sosial media ataupun di dunia nyuta terhitung oleh hari ini saya Dustin Fanny dan saya adalah biorka tuh puas lo sel banget gue padahal kan bukan gue hati-hati gue jawab ini di bawah tekanan lo berani saya bukan berani banget kita maksudnya biar nutupin eh malah dari ketahuan beneran wah wah ngeri gue 5 4 3 2 1 and close the door Tidak Terima kasih.